Sementara itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ketapang mencatat hingga Oktober 2020 serapan anggaran refocusing dana COVID-19 baru mencapai 40 persen. Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ketapang, Heronimus, mengakui serapan anggaran tersebut masih belum maksimal lantaran terkendala sistem administrasi. Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ketapang, Heronimus Tanam memaparkan serapan anggaran bidang kesehatan mencapai 58,74 persen, sementara bidang sosial dan ekonomi 37,4 persen. Secara total sampai Oktober 2020, serapan anggaran COVID-19 Kabupaten Ketapang mencapai 40,94 persen. Bidang sosial dan ekonomi menjadi penyumbang keterlambatan penyerapan anggaran. Nah, pelaksanaannya yang pertama adalah masalah-masalah kendala administrasi. Mereka harus menyiapkan administrasi, walaupun kita harus cepat bergerak. Salah satu contoh misalnya, Bidang Sosial mau menyampaikan material bantuan beras. Nah, sesuai surat BMG pada saat itu, beras kena kondisi cuaca tidak memimpinkan terlambat. Itu ada surat yang ditawar dari BMG. Heronimus menambahkan pihaknya mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19 hingga Desember 2020 senilai Rp105.762.000.000, yang terbagi di beberapa sektor, diantaranya bidang kesehatan yang mencakupi Dinas Kesehatan Rumah Sakit Dr. Agus Jam hingga Puskesmas. Dari beberapa sektor kegiatan, anggaran terbesar yang dialokasikan adalah bidang kesehatan Rp65,9 miliar, bidang sosial Rp33,85 miliar, dan bidang ekonomi Rp6,7 miliar. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, Ainews melaporkan.